Halo Spotlovers, pemain belakang timnas Indonesia Pratama Arhan, jadi salah satu yang tampil di luar negeri. Jika hanya memperhitungkan sosok pemain lokal atau yang lahir di Indonesia, sejauh ini ada tiga nama pemain squad Garuda yang tampil di luar negeri. Ketiganya adalah Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Asnawi Mangku Alam. Pratama Arhan saat ini tampil bersama Tokyo Verdi di Liga Jepang. Sementara Asnawi Mangku Alam tampil bersama G6 Dragons di Liga Korea Selatan, lalu Marcelino Ferdinand datang pada gelombang terakhir memilih berkarir di benua Eropa bersama KMSK Denzel. Tentunya bisa menembus kompetisi luar negeri merupakan sebuah pencapaian tersendiri bagi ketiganya. Pasalnya ia memulai karir di Indonesia yang belum memiliki ekosistem sepak bola sebaik di tempat mereka saat ini berkarir. Tentu Pratama Arhan selaku salah satu pemain yang sukses main di luar negeri, mengaku bahwa para pemain Indonesia bisa saja menembus kompetisi luar negeri. Tentu, kemauan jadi kunci penting para pemain timnas Indonesia bisa menembus kompetisi luar negeri atau tidak. Dari diri sendiri ada kemauan atau tidak, untuk bermain di luar negeri, untuk meningkatkan kemampuan. Ujar Pratama Arhan, dilansir bolaspot.com dari antaranyus.com. Dari pribadi sih menurut saya, tinggal ada kemauan atau tidak. Kalau pemain muda ada kemauan, pasti semua bisa. Ujarnya, tentu tanpa kemauan, Pratama Arhan menilai para pemain bakal sulit bersaing di luar negeri. Jepang sebagai tempatnya berkarir saat ini punya perbedaan budaya dan cuaca yang mencolok dengan Indonesia. Tentu perbedaan tersebut menjadi salah satu yang harus bisa diatasi oleh para pemain Indonesia saat main di luar negeri. Adaptasi jadi kunci para pemain Indonesia sukses di kompetisi luar negeri. Pratama Arhan tentu tidak akan menyerah untuk bersaing, untuk memperbutkan posisi utama di Jepang. Hal ini karena Jepang menyediakan semua fasilitas untuk Pratama Arhan berkembang pesat. Baik asal Kabupaten Blorah tersebut, mengaku ingin belajar banyak selama berkarir di Jepang. Saya ingin mendapatkan pengalaman di sana, dan belajar dari para pemain. Saat ini, saya berada di Jepang, dan ingin belajar dari pemain di sana. Ujarnya. Terima kasih telah menonton!